Ini ada kelebihannya loh dibanding oven lainnya Chicken wingsnya udah jadi teman-teman, cakep banget ya Tuh, uh, juicy banget Tuh, saya cobain dulu ya Hai teman-teman, welcome back to my youtube channel dengan Glenn disini Apa kabar teman-teman? Hari ini saya punya oven baru di dapur saya Ini adalah oven dari Raffel, oven Raffel Windsor Ini keluaran terbaru dari Raffel ya Di video sebelumnya saya udah pernah review mixer Raffel Kemudian pansi Raffel, itu banyak banget yang tanya-tanya tentang 2 produk itu Dan sekarang ini adalah produk terbaru mereka yaitu oven Raffel Apa aja ya kelebihannya? Hmm, penasaran kan? Ini ada kelebihannya loh dibanding oven lainnya Tonton videonya sampai akhir ya Oke langsung aja teman-teman Jadi saya udah buka semua isi dari box ovennya Oven Raffel ini dilengkapi dengan garansi selama 1 tahun Dan teman-teman juga akan dapet aksesoris Seperti biasa ini adalah capitan Ini adalah untuk mengeluarkan roti serinya Dan ini adalah roti seri Ini untuk manggang ayam Nanti saya akan tunjukkan cara penggunaannya ya Dan kita juga sudah dapet loyang Untuk ukuran loyangnya 36 x 26 cm ya Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan loyang masing-masing Dan kemudian ada tray besinya ya Oh iya nanti kalau teman-teman udah buka boxnya Jangan lupa instruksi manualnya Dibaca juga ya teman-teman Ini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Supaya nanti lebih tahu, lebih jelas Nah disini juga ada disebutkan tips memasak Petunjuk operasinya Cara menggunakan fungsi roti serinya Jadi ini akan gampang banget Oven ini berukuran 52 x 39 x 33 cm Dilengkapi dengan daya 500 Watt api atas Dan 500 Watt api bawah Kapasitasnya cukup besar 38 liter Nah ada satu fitur nih Yang oven lain belum punya Sekarang langsung kita lihat aja yuk Fitur bagian dalamnya Dan fungsi-fungsi tombolnya Sekilas untuk penampakannya ini kelihatan mewah banget Apalagi nuansa gold dan hitamnya ya Tulisan rafelnya juga warnanya gold Ini cantik banget Dan saya akan buka bagian dalamnya Nah teman-teman ini yang saya tunjukkan Jadi ini ada dua lapisan kaca ya Bagian dalam dan bagian luar Pintu kaca dua lapis yang bikin lebih aman Lebih cepat panas dan hemat energi Fitur ini juga bikin kaca depannya gak rentan pecah Suhu ruangan depan oven juga gak panas Dan satu lagi yang penting Heat lossnya sangat kecil Jadi panas yang ada di oven Bentar-bentar fokus ke dalam Bikin masakan kita jadi lebih cepat mateng Dan mateng dengan merata dan sempurna Dan ditambah lagi dengan ini Jadi disini ada tambahan plat Ini saya baru lihat sih pertama kali ini ada oven Ada tambahan plat seperti ini ya Jadi tambahan plat ini Supaya panas yang dari dalam itu juga gak keluar ya Dia ada diamond cavity-nya di bagian dalam Itu yang berbentuk diamond Dan udah pasti sudah ada lampunya Seperti teman-teman lihat Ini roti serinya Jadi nanti kita akan masukkan ayamnya kesini Kalau kita mau panggang dan kita taruh disini Nah seperti ini ya Dan ada tambahan tray untuk remah-remahannya Jadi supaya kita lebih gampang membersihkan Nanti kalau kita panggang sesuatu Biasanya kan dia akan ada tumpahan minyak Atau tumpahan remah-remah kue gitu ya Nanti akan tertambung disini dan lebih gampang kita bersihkan Sekarang kita ke tombol bagian luarnya Ini ada 4 fungsi tombol Mulai dari atas Ini untuk pengaturan roti seri Ini kipas Dan ini untuk roti seri dan kipas Jadi kalau kita putar ke bawah Seperti ini Nah dia roti serinya akan berputar juga Fungsi roti serinya akan berjalan Dan kipasnya yang ada disini Ini juga akan berjalan Untuk tombol kedua ini adalah tombol temperatur Mulai dari 100 sampai 250 derajat Jadi kita bisa sesuaikan kebutuhan kita Biasanya kalau panggang ayam atau panggang ikan Itu nanti adanya di suhu tinggi ya 250 derajat Nah yang ketiga ini adalah pilihan atau settingan untuk apinya Ini adalah api atas Ini adalah api bawah Dan ini api atas bawah Jadi kita tinggal putar Misalnya kita maunya api atas aja yang nyala Atau semuanya sekaligus api atas bawah Kita putar ke bawah Jadi nanti api atas dan api bawahnya Sekaligus akan menyala Dan terakhir adalah Tombol untuk timer Ini mulai dari 10 menit sampai dengan 60 menit Jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita Mau berapa menit Dan ketika timer sudah kita putar Indikator lampunya disini akan menyala ya Jadi walaupun teman-teman udah colokin Tapi timernya ini belum diputar Nah lampu indikatornya masih akan mati Itu tandanya ovennya belum kerja Jadi jangan lupa diputar dulu timernya Dan disetting apinya sebelum digunakan Sekarang saya udah gak sabar Saya pengen pake oven ini Saya mau bikin chicken wing oven Yuk langsung aja kita bikin Sekarang saya mau bikin chicken wings oven Nah disini udah ada ayam yang udah saya marinasi Ini udah saya marinasi selama satu malam Saya simpan di kulkas Nanti untuk bumbu marinasinya Nanti boleh cek di kolom deskripsi ya Untuk detailnya Dan disini sudah saya siapkan juga loyang Di bagian bawahnya itu kasih aluminium foil Jadi nanti kan akan ada minyak-minyaknya jatuh Kalau dia langsung tertampung di loyang yang hitam Nanti dia itu kan cepat gosong Kalau gosong membersihkannya jadi lebih susah Jadi saya alasi dengan aluminium foil Nah sekarang saya akan susun Ini saya sudah cuci tangan yang bersih ya Dan supaya panasnya dari oven itu juga Sampai ke dalam ke bagian bawah dari daging ayamnya Jadi saya kasih di bagian atasnya ini raknya aja Ovennya udah saya panaskan Sekarang kita akan masukkan Saya aktifkan kipasnya Kemudian suhunya di 200 derajat Saya pakai api atas bawah Jadi ini saya arahkan ke bawah Saya akan panggang sekitar 35 menit Jadi seperti ini Oke kita diamkan dulu Nanti kita balik lagi ya Chicken wingsnya udah jadi teman-teman Cakep banget ya Tuh panasnya itu merata ya teman-teman Jadi yang di depan yang di belakang Warnanya itu hampir sama semuanya Itu artinya panas dari oven ini merata Dan dia itu cakep banget Saya ampe giler banget Udah gak sabar pengen cobain Nah teman-teman ini dia nih Makanya tadi kita perlu alasin pakai aluminium foil Jadi kalau ini dia Apa ya minyak-minyaknya ini jatuh Langsung ke loyangnya Ini akan susah dibersihkan Jadi supaya lebih gampang Ini kita perlu alasin pakai aluminium foil seperti ini ya Ini salah satu tips perawatannya untuk oven ya Supaya oven kita tetap bersih Dan sekarang saya mau cobain Saya mau lihat juga apakah mata ngepekan dalam apa enggak Saya ambil satu Ini tangan saya udah bersih ya teman-teman Tuh uh juicy banget Tuh Saya cobain dulu ya Enak banget teman-teman Jadi Tuh lihat Matang sampai ke dalam Oke menurut saya oven ini recommended banget Ini bisa jadi alternatif Kalau misalnya teman-teman lagi cari oven di rumah ya Untuk yang mau natalan Mau bikin-bikin kue Mau bikin cake Atau mau bikin cookies Ini boleh jadi pilihan teman-teman Nah teman-teman Itu tadi review saya Tentang oven Rafael Windsor Gimana teman-teman Cakep ya fitur-fiturnya Nah kalau misalnya teman-teman penasaran Ini bisa beli di mana ya Nanti boleh juga whatsapp saya langsung Nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi Dan boleh juga follow instagram mereka At gastroline.indonesia Nanti saya akan cantumkan disini juga ya Supaya nanti dapat update nih Kira-kira ada promo gak untuk ovennya Atau mungkin ada koleksi terbaru dari Rafael Teman-teman bisa update disana Oke teman-teman Sekian dulu video dari saya Kita ketemu di video berikutnya ya Bye Bye Terima kasih telah menonton